Oke guys, selamat datang kembali di channel ini ya Dan disini kita masih melanjutkan pencarian senjata ya Masih di karakter Wei Oke jadi yang sekarang adalah si Zhang Liao, Su Huang dan juga si Mahi ya Oke jadi kita langsung aja ya Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan notifikasinya agar video tertinggal Video terbaru dari channel ini ya Oke kita langsung saja ke karakter yang pertama Let's go Oke guys, jadi karakter yang pertama ini adalah Zhang Liao ya Jadi kita langsung saja pergi ke free mode Cari yang namanya Battle of Heaven Ya, Hei, Fei ya Kita cari aja Nah ini Battle of Heaven Pihak Wei, Force asap Oh ya Di visual teamnya Minimal Heart Kita cari Zhang Liao, Zhang Liao Oke jadi di misinya kali ini adalah ya kita harus disini demisinya ada dua ya emisi yang pertama itu kita harus membunuh atau kalahkan sembilan jenderal ya moip maupun itu jenderalnya atau wakil jenderalnya yang penting ada sembilan yang kalian bunuh kayak disini bebas kalian mau kalahkan siapa terlebih dahulu ya cari yang deket ini deket aja nah ini deketnya Zofang sama Zuhuan ini jauh-jauh nah misi yang kedua itu kalian harus bisa mengalahkan 700 pasokan atau lebih dalam waktu kurang dari 10 menit ya jadi kalau gua disini milih yang pertama ya jadi langsung Star aja battle-nya oke kita sudah di battle-nya ya jadi gua Star dulu aja kita cari jenderal atau wakil jenderalnya yang terdekat ya di sini oh deh ini si mazong dulu ya ada mazong lagi nah ini terjauh oke kita cari yang terdekat dulu si mazong ini dia jadi kalian gede ya milih misi yang mana kalau misi yang pertama itu kalahin sembilan jenderal ya nggak ada waktu nah kalau misi yang kedua itu kalahkan 700 pasiris dalam waktu 9 menit ya kalau disini belum milih bunuh jenderal lagi ya bebas jenderalnya oke kita kalahin dulu si mazong oh ya bener mazong ya oke mazong sudah kita kalahkan dan kita lanjut ke jenderal selanjutnya ya kak yang terdekat aja ya kita coba kita start disini yang terdekat lagi oh ini jauh ya nah ini dia si dingfeng dan juga si pangzang lho oke kita incep si dingfengnya terdekat dulu mana dia aduh ya kalau kena duduknya mantap aduh 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 lalu kita sabar aja liat nah oke dingbang sudah mati eh belum oke dingbang sudah mati dan tinggal si tanzangnya aduh gak ada damage nah disini gua ganglio gua belum attacknya belum sakit ya jadi gua saranin kalo belum kalo senjatanya belum sakit ya pake bodyguard oke karena gua disini lupa pake bodyguard yaudahlah lanjut oke kita aduh malu kita lah cari general lainnya ya chenwu, zhuran oh ini nih si zhou fang ya dan si zhuan oke kita langsung ke zhou fang ya deket nih belok kanan nah ini dia zhou fang oke kita langsung kalah kanan si zhou fang ya langsung aja ya deket oke si zhou fang sudah kita kalahkan dan total 4 raja ya 4 general sudah kita kalahkan dan sisa 5 lagi jadi oke sekarang kita ke oke sekarang kita ke siapa terdengah ini si zhou fang ya deket juga nih beli oke kita cari lagi jauh 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 ini ini kita kalahkan si zhou fang dan cembo ya soal yang terdekat dia ya tuh kita langsung aja ke atas oke si zhou fang ya kita kalahkan aja si zhou fang ini ya dan kalau kita kalahkan si zhou fang ini oke si zhou fang sudah kita kalahkan dan 7 general sudah kita kalahkan terdekat 2 lagi ya si zhou fang ini depan oke kita langsung saja ke general selanjutnya oke kita sudah di zhou fang ini ya ini adalah zhou fang ini zhou fang ini dan kalau zhou fang kita kalahkan berarti sudah 8 general yang kita kalahkan nih eh langsung aja kalahkan si bunuh si zhou fang ini ya nah zhou fang sudah kita kalahkan dan total ada 8 raja yang sudah kita kalahkan nah sisa 1 raja lagi yang belum kita kalahkan oh guning sudah tiga oke kita langsung ke guningnya aja kalau lihat ke guning apa TCC yang di depannya oh TCC aja dulu ya coba kita lihat yang di depannya oh TCC mundur ada ada jenwu tapi di depannya oke kita kalahkan jenwu aja oke jenwu sudah kita kalahkan dan sudah 9 atau 8 ya apakah sudah dapat di depannya coba kita oh guning sudah mau masuk markas kita nih ya oh belum ternyata ya baru 8 mungkin oke kita sembilanin di guningnya ya oke kita langsung aja ke guning dan sekalian rambutin si zhou fang ini ya oke guning sudah kita kalahkan dan juga ini ya wakil legendary ya oke apakah dapat kita tunggu enemy officer jadi itu oke masih belum ini kita tunggu aja dan oh udah tuh ya kok udah jeng liao bilang itu untuk yang jadi berarti sudah dapat dan kita tunggu aja dan ya available item khas di scoplatnya berarti sudah 9 jam dan kita kalahkan ya nah tuh available item oke langsung aja kita ambil itemnya dan kalahkan si sun kuan ya oke kalian masuk ke jembatan ini ya itemnya itu berada di nah ini jembatan yang ini ya yang rubuh tadi ya oke kita langsung aja ambil itemnya kita sudah ambil itemnya dan langsung kita kalahkan si sun kuan nya ini ya oke sun kuan nya sudah kita kalahkan dan apa nama senjata asli dari si zang liao ini senjata aslinya bernama gold wyvern ini power nya 36 attack nya 6 piala 15 luck nya 15 horse nya 18 attack nya 17 dan life nya 17 oke kita lanjut ke karakter yang selanjutnya oke kita lanjut ke karakter selanjutnya oke kita lanjut ke karakter selanjutnya yaitu si nai ya jadi langsung saja pergi ke free mode pilih yang namanya battle of cheng apa cheng cheng apa cheng cheng apa cheng cheng apa cheng cheng oke kita cari aja nah ini cheng cheng ya pihak reverse individual tier oke kita pilih aja si maju bajunya oh ini juga keren oke jadi disini misinya adalah akan ada rams tuh ram ram kayak gitu tuh nah jadi kita harus merebut benteng tiga itu ya satu dua tiga nah kita harus merebut ketiganya itu ya nah supaya apa kita merebut bentengnya itu nah akan ada kayak semacam ram kayak apa tuh ya si nah gunanya pas kita merebut benteng itu si ram nya itu bakalan tidak muncul lagi ya atau tidak bisa menghasilkan lagi oke kita langsung saja start gitu lah ya oke nah itu tuh kayak jadi gitu tuh kalian bisa lihat ya kata put nah kita merebut bis itu supaya mereka tidak bisa menghasilkan si kata putnya itu ataupun rams nya itu ya oke kita langsung kita langsung ke bawah itu dengan cara melewat pojok kiri kita langsung ke bawah itu dengan cara melewat pojok kiri peta ya nah ini kemana ya oke guys kita keluar dari sini ya kalau lu keluar lewat dari tengah itu kuda gak bisa lewat oh yang ini jadi ram guys ya ini ram nah jadi kita langsung di situ supaya dia gak bisa menghasilkan ram itu oke kita sudah di base musuh dan menghadapi berkubangnya ini depannya oke kita langsung aja kita rebuk nih kasih ini ini dianggal si waya nya dan juga siapa itu dan ya buat kafe nya langsung saja kita kalah oke enemy armory asal apa tuh tadi tuh dan sekarang kita ke base selanjutnya ya oke kita sudah ke base selanjutnya oke gerbangnya sudah terbuka ya dan kita langsung saja nih kita langsung saja nih kalahin buat kafe nya ya 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 ini gak pernah dah langsung aja lah ini oke si mati nih harusnya mati sih nah mati kan oke deh ada enemy armory asping capture ya tuh stop using sieve cam ya jadi gantar base akhirnya udah udah gulangi dong oke base nya dead captain sudah oke gerbangnya sudah kita buka dan langsung saja kita paling buat captainnya aduh magis mampus loh beku ha magis ini ini kalau di basic attack nya gak ada di ini kayak di ulti nya doang sampai kita lemahnya nah ya tuh udah available item masih di discovered ya tuh available itemnya di discovered jadi gak gitu intinya adalah kita rebut ya tuh 3 base musuh 1 2 3 ya oke kita langsung ngambil itemnya ya itemnya itu berada di tengahnya kita langsung aja kita ketengah dan itemnya berada di pojokan kita langsung ambil aja dan langsung saja kita kalahkan si zuge liang oke zuge liang sudah kita kalahkan dan apa nama senjata asli dari si mai ini ya oke senjata asli si mai bernama dark feeder ya ore 32 atk 6 choc 15 fill 15 defense 16 atk 15 dan juga musuhnya 19 ya oke kita lanjut ke karakter yang selanjutnya ya oke guys karakter selanjutnya ini adalah suhuang ya jadi kita langsung saja pergi ke free mode dari yang namanya battle of changban ya noni changban ini pihak chow chow force jodh ini yang harus kita cari eh di w nasuh huang oke jadi di misi ini misi ini adalah kita kalahkan si zangfei ini dan juga si guanyu ya nah tapi si guanyu juga muncul juga si zangfei ini misinya tapi nah ada tapi nya nih setelah kemunculan si liuki ya nah disini kan ada liuki tuh nah kita bunuh si zangfei sama si guanyu ya setelah si liuki nya itu datang nah nanti liuki nya itu akan datang dari sebelahnya itu pojok kanan bawah ya jadi dia akan datang di pojok kanan bawah jadi ya tunggu tunggu tungguin aja ini isinya eh jadi langsung aja kita start battle ya oke kita sudah di battle ya dan kita langsung aja nih ya saran gue ambil aja nih base yang ada di bawah itu supaya apa nanti ya lumayan buat mengambat si liube nya itu kak bro ya kita skip ini nah udah rebut aja nih rebut nah yang tengah itu dari yang geras ya kita langsung aja ke bawah kita rebut base nya ya nanti si guanyu akan muncul disini ya oke jadi kita rebut aja dulu base nya nah ini base ini ya nah base nya sudah kita rebut dan juga base yang ada di depan ya oke ini sudah kita rebut dan kita balik lagi ke tempat kita tadi kita farming-farming aja dulu oke kita sudah di atas lagi dan ya udah nih kita rebut aja dulu ya kita iseng-iseng aja sambil nunggu si liube nya ini muncul ya dan ya si guanyu sudah muncul ya tuh nah itu si guanyu sudah muncul tapi disini kita jangan kalahkan dulu si guanyu dan juga zangfei nya ya kita tunggu si liube nya muncul kita lihat tuh liube nya belum muncul ya nah belum muncul kan cuma si guanyu aja nih yang muncul jadi kita tunggu aja ya ya sudah si liube nya muncul baru kita kalahkan si zangfei dan juga si guanyu nya ini guys jadi kita tunggu aja disini oh iya buat buat yang kalian belum tau nih kode bodyguard nya bodyguard kalian itu bisa di stop serang atau pertahanan doang ya nah itu logonya ada di pojok kiri bawah tuh kalau yang tanda telapak tangan itu berarti dia stop ya lihat dia gak ngikutin ya yang tanda pedang berarti dia itu apa namanya serang kita biarin aja disitu buat jaga si chow chow ya langsung aja kita ke guanyu nya nih ya kita lihat guanyu eh guanyu si zangfei kita langsung ke zangfei nya aja oke oh ini gua kalian dulu nih takut dia ke chow chow ya jadi sebelum kita bunuh si guanyu takutnya udah dibunuh duluan si chow chow nya ini ya oke sudah kita kalahkan nih 2 gender ini dan kita kalahkan si zangfei oke oke si zangfei sudah kita kalahkan dan kenal si guanyu aja ya jadi kita eh tanggung deh jadi kita langsung saja ke guanyu ya wah ini adalah abu takutnya dia berbantai si chow chow lagi oke kita langsung saja ke guanyu ya ini depan ya oke guanyu sudah kita kalahkan dengan muter-muter ya nah itu available item nah haspin diskover ya deket ya oke kita langsung saja ambil item nya dan langsung kalahkan si liube nya ini ya tuh dia lagi menunggu disitu oke item yang sudah kita ambil dan kita langsung ke liube langsung saja kita kalahkan liube ini oke liube sudah kita kalahkan dan apa nama senjata asli dari suhuang ini guys senjata asli suhuang bernama marauder ya powernya 36 attacknya 6 fillnya 15 locknya 15 speednya 15 attacknya 17 dan juga lagnya 18 oke guys jadi segitu aja video kita kali ini ya dan lumayan panjang mungkin ini videonya dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk tinggalin like comment dan subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya juga agar tidak tertinggalan video terbaru dari channel ini ya oke see you in the next video bye bye